Intro Pemirsa kembali lagi dalam showbiz close up Tidak ada gak sih banyak fakta yang perlu dicek kebenarannya Bener gak sih? Nah ini kita akan membahas mengenai pasangan yang sudah 9 tahun menikah Tapi belum dianugerahi ngomongan hingga saat ini pemirsa Mereka ini pastinya sudah melakukan berbagai macam cara lah ya Tapi kalau yang di atas belum memberikan ya gimana lagi? Kalau zaman dulu mungkin kita inget ya sebelum Mbak Inul dan juga Mas Adam punya ngomongan Mereka juga lama sekali diberikan ngomongan dan mereka melakukan banyak sekali cara dan juga upaya Bahkan sampai ke luar negeri gitu Nah itu dia Tapi ada juga nih pasangan yang sudah lama menikah Seperti Nia Zulkarnain juga yang belum dikaruniai ngomongan juga Terus ada Surya Saputra Terus siapa lagi? Itu aja sih kalau tau Termasuk juga Irwansyah dan juga Zasyah Sungai Tapi itu juga belum terlalu lama juga Sampai dengan sekarang Tapi mereka masih harmonis loh rumah tangganya Ini yang kita salut sekali karena banyak juga rumah tangga selebriti lainnya Mereka sudah punya anak Anaknya banyak Sampai akhirnya sayangnya harus bercerai Korbannya anak lagi Bahkan ada juga kan yang anaknya juga masih belum lahir juga Eh udah ada masalah juga Itu yang kemarin pemirsa pasti tau dong siapa ya Yang kita maksud ya Nah ini kalau misalkan pemirsa pengen tau seperti apa Dan mungkin kita juga bisa saling mendoakan juga ya Ini sudah 9 tahun mungkin seluruh Indonesia sekarang lagi mendoakan Biar dijama doanya juga Oke kali ini kita akan melihat bagaimana kemesraan atau juga keharmonisan pasangan yang sudah 9 tahun menikah Tapi belum juga diberikan ngomongan Kali ini adalah pasangan Fatir dan juga Pera Feriska Pacaran aja terus Pasangan yang jarang terkena gosip ini memang terlihat adem ayam saja Siapa sangka pada tanggal 10 September ini Pernikahannya akan mencapai usia 9 tahun Pahit manisnya kehidupan rumah tangga telah mereka lalui bersama Selama 9 tahun hidup bersama Vera menilai bahwa Fatir merupakan sosok suami yang baik Bertanggung jawab dan juga rajin beribadah Tidak adanya kehadiran buah hati di tengah-tengah mereka Namun membuat mereka putus asa Pasalnya antara Vera dan juga Fatir masih terus berusaha hingga saat ini Meskipun demikian Sejauh ini tidak pernah ada tekanan dari suami maupun keluarga besar Diakui Vera bahwa Fatir tidak pernah mempermasalahkan kondisi ini Dan dia sangat memahami Ya kita doakan saja ya supaya Vera dan Fatir cepat diberikan keturunan Dan bisa langgang sampai tua nanti Terima kasih Terima kasih